Intro Saudara rencana perda atau pergub mengenai penggabungan SMA olahraga dengan PPL Periau menjadi sekolah keberbakatan olahraga belum mengatur tentang sistem boarding school atau asrama. DPRD Riau meminta jika telah lahir perda atau pergub tersebut agar didukung secara pendanaan. Komisi 5 DPRD Provinsi Riau telah mengunjungi sekolah khusus olahraga SKO Ragunan dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Jakarta. Hal ini terkait rencana penggabungan SMA olahraga dengan PPL Periau menjadi sekolah keberbakatan olahraga. DPRD Riau menyambut baik wacana penggabungan SMA olahraga dengan PPLP Provinsi Riau menjadi SKO. Riau mesti maju selangkah dalam hal pembinaan prestasi atlet. Hal ini berkaca pada SKO Ragunan yang menggunakan anggaran 50 hingga 60 miliar pertahunnya untuk pembinaan atlet. Dalam perda yang sedang disusun belum mengatur mengenai sistem boarding school atau asrama. DPRD Riau meminta jika telah lahir perda atau pergub tersebut agar didukung secara pendanaan. Tidak hanya Dinas Pendidikan, Dispora, Biroh Hukum, juga Kepala Sekolah SMA olahraganya langsung. Ini kan lagi bikin pergub mengenai SKO. Kemarin kita sudah langsung studi banding ke yang Ragunan. Nah itu kan luar biasa mereka dengan dana sekitar 50 sampai 60 M per tahun untuk bagaimana melatih, bahkan membuat lebih berprestasi lagi. Secara fasilitas pendukung, Riau dinilai cukup memadai dengan warisan venue ekspon yang belum termanfaatkan secara maksimal. Presti dan Pandi melaporkan.